Halo teman-teman, selamat datang di channel Atmin Janwa. Di video kali ini, Atmin akan membagikan build karakter 4star terbaru dari Fontaine. Siapa lagi kalau bukan? Yups, Jeffress. Karakter 4star dengan mekanik dikhususkan untuk tim Overload, yang digadang-gadang bisa menggantikan posisi Kazuha. Nah, penasaran kan bagaimana build dari Zephros dan juga posisi di partinya seperti apa? Let's go and check it out. Let's go, my man. Seperti biasa, Atmin awali dengan analisis skill yang pertama adalah normal attack. Langsung saja kita review. Untuk normal attack-nya seperti berikut ini ya, 4 serangan. Dan untuk angel yang lain seperti berikut ini. Lumayan keren ya, anggun. Dan untuk charge attack-nya seperti berikut ini. Untuk charge-nya biasa saja ya. Dan untuk rincian damage-nya, nah seperti ini. Ya, standar sajalah untuk pengguna power arm. Apalagi Zephros ini sebenarnya adalah support ya. Dan ya, selanjutnya adalah elemental skill. Langsung saja kita review. Ini untuk skill tahunnya ya. Nah, seperti sniper ya. Bisa kita arah-arahkan ya. Dan kita tembakan. Dan untuk mode tekannya seperti berikut ini. Biasa saja ya. Bukan hanya itu saja. Elemental skill Zephros juga bisa memiliki max XP karakter aktif ya. Per detiknya bisa mengheal. Nah, ini contoh mengheal Zephros. Dan jika kita ke switch ke karakter lain, juga bisa mengheal. Intinya mengheal karakter yang aktif. Dan pada saat party karakter kita memicu overload, maka Zephros akan mendapatkan 1 overcharge ball. Stuck overcharge ball akan membuat Zephros elemental skill selanjutnya akan memberikan damage yang lebih tinggi ya. Stuck akan terus ada ketika party kita melakukan overload terus-menerus ya. Tetap cuma 1 biji stuck saja tapi. Dan untuk rincian damage-nya seperti berikut ini. Untuk damage elemental skill Zephros bisa dibilang lumayan tinggi ya. Apalagi damage overcharge ball-nya 451,8% di level talent belapannya. Pemulaan HP-nya berdasarkan max XP Zephros ya. Durasinya 12 detik. Dan untuk charging blade itu yang ausianya 10 detik seperti biasa. Cooldown elemental skill-nya 15 detik. Ini lumayan lama sih. Kalau 15 detik ini skill-nya. Oke selanjutnya adalah elemental burst. Langsung saja kita review. Kira-kira penampakan elemental burst-nya seperti ini. Yang menembakkan explosive grenade. Dan menciptakan explosive cell yang akan meledak mengiringinya. Dan untuk rincian damage-nya seperti berikut ini. Untuk damage explosive grenade lumayan tinggi ya. 589,1% di level talent belapannya. Damage explosive cell-nya juga lumayan lah. 7,8,5% per ledakannya. Itu kan ada banyak ya. Lumayan untuk nampak-nampak damage. Cooldown-nya 15 detik. Konsumsi energinya cuma 60 ya. Lumayan bisa terisi dengan cepat ini. Oke selanjutnya adalah pasif talent yang pertama. Saat seluruh anggota party adalah karakter pyro dan elektro. Serta terdapat minimal 1 karakter pyro dan 1 karakter elektro. Cevro akan memberikan koordinatik taktik kepada karakter dalam party di sekitarnya. Setelah karakter menicu reaksi overload. Pyro dan elektro resisten milik target tersebut akan berkurang 40% selama 6 detik. Wah ini bagus ini. Mirip efeknya 4 viridescent. Tapi untuk khusus party overload ya. Pyro dan elektro doang. Oke selanjutnya adalah pasif talent yang kedua. Setelah Cevro menembakkan overcharge ball dari elemental skill-nya. Attack semua karakter dalam party yang beryl main pyro dan elektro akan meningkat 1% untuk setiap 1000 poin max XP-nya. Kalian dapat aktif selama 30 detik. Peningkatan attack maksimum yang bisa dicapai yaitu 40%. Untuk dapat buff yang peningkatan 40% ini. Kalian max XP maksimal adalah 40.000 max XP. Admin ingatkan sekali lagi. Kalau kalian ingin mendapatkan benefit penambahan attack. Kalian harus melancarkan overcharge ball yaitu elemental skill tahan ya. Jangan yang tap. Biar kalian tidak keliru. Oke selanjutnya adalah pasif talent yang terakhir. Mengurangi 20% konsumsi stamina karakter party sendiri saat berlari. Efek ini tidak dapat ditumpuk dengan talenta pasif lain dengan efek yang sama persisnya. Kalau ada seperti yang talentnya sama seperti Cevro ini tidak bisa ditumpuk ya. Jadi kecepatannya ya 20% saja. Selanjutnya adalah priority talenta. Priority talenta yang dinaikkan Cevro pertama adalah elemental skill terlebih dahulu disusul dengan elemental burst. Dan yang terakhir adalah normal attack. Normal attack tidak usah dinaikkan tidak masalah. Karena Cevro itu sejatinnya adalah support saja. Admin awali dengan senjata ya. Senjata yang cocok untuk Cevro sepintang 4 tentu saja. Nomor 1 yaitu Raid Bull Reward. Karena main statnya HP% karena HP itu sangat cocok untuk peningkatan pasif level talent 2 untuk meningkatkan efek tadi. Dan pasif senjatanya bagus saat menerima pemulihan. Maka akan memulihkan 8 energi Cevro untuk Refinement satunya ya. Dan jika kalian ingin HP yang lebih besar lagi. Senjata B3 Black Tessel adalah pilihan yang tepat nomor 2. Kalian bisa pakai senjata ini agar maksimum HP-nya bisa lebih tinggi. Lebih cepat tinggi ya. Karena main statnya bisa dapat HP tinggi loh. Black Tessel itu daripada Raid Bull Reward malah. Dan bagi kalian yang suka Cevro berdamage. Kalian tentu saja bisa menggunakan weapon 5-star Staff of Homa. Nah karena pasifnya juga bisa menaikkan HP dan main statnya critical damage itu sangat bagus untuk Cevro DPS ya mungkin. Kalian yang pengen Cevro berdamage. Oke selanjutnya adalah Artevac. Karena Cevro ini adalah support. Maka kalian bisa menggunakan opsi Artevac 4 set Noblesse. Ataupun 4 set Artevac baru yaitu yang Song of the Day Pass itu. Atau kalian juga bisa menggunakan 4 set Artevac Ocean with Calm. Kalau kalian ingin memberikan sedikit damage kepada musuh saat kalian menge-heal ya. 2 set-2 set pun masih bagus untuk Cevro yaitu 2 set Tenacity dan 2 set Forukasas Glow ya. Tentu saja agar HP kalian bisa tinggi dengan mudah. Dan untuk stat Artevac-nya seperti berikut ini ya. Untuk Sun kalian bisa pakai Energy Recharge atau HP% tergantung dengan Weapon apa yang kalian pakai ya. Jika pakai Weapon Energy Recharge, Sun bisa HP% ataupun sebaliknya. Dan ataupun kalian juga bisa menggunakan HP% semuanya. Masih masuk di Cevro. Untuk Goblet kalian pakai HP% saja ya. Dan untuk Circulate kalian bisa pakai HP% atau Healing Bonus ya. Kalau kalian ingin heal agak tinggian sedikit. Oke selanjutnya adalah Critical Ratio. Karena Cevro adalah support, Critical Ratio-nya yang penting adalah di Max HP-nya. Max HP minimal Rp 35.000 ya kalau bisa. Maksimal Rp 40.000 untuk memaksimalkan buff dari attack-nya. Untuk Energy Recharge ya sedapatnya saja sih. Antara 120-140-150-an saja. Karena biasanya Cevro ini seperti dengan Raiden Shogun. Yang mana Raiden Shogun Elemental Burst-nya bisa mengisi energi semua party member ya. Untuk Crit Rate dan Crit Damage sedapannya saja ya. Tidak usah dipikirkan. Yang penting HP tinggi. Nah sudah HP tinggi saja. Bang EM-nya berapa? Oke lah. Untuk reaksi Overload-nya kayaknya cuma sampingan saja. Mungkin nanti ada artefak khusus Overload kali-kali aja ya. Kali aja. Untuk EM sedapannya saja lah. Sedapannya 100 saja sudah bagus ya. Selanjutnya adalah susunan party. Party yang cocok untuk Cevro tentu saja terlock di Overload ya. Namun party yang paling umum dipakai adalah Hyper Carrier Raiden seperti berikut ini. Ada Cevro, Raiden, Bennett dan juga Kujo Sara. Namun jika kalian tidak punya Kujo Sara. Kalian bisa menggantinya dengan Free Soul. Ataupun kalian bermain dengan 1 elektro, 3 pyro juga bisa. Dengan menyisakan 1 Raiden Saogun dan lainnya adalah Bennett, Cevro dan juga Xiangling. Ini juga bagus. Atau kalian butuh interupsi, Xiangling bisa kalian ganti dengan Dehya. Ataupun kalian butuh shield, kalian bisa ganti Dehya dengan Touma ya. Nah kira-kira party seperti ini untuk sementara waktu yang bagus di tim Cevro. Selanjutnya adalah konstelasi. Langsung saja kita menuju konstelasi pertamanya. Saat karakter aktif yang berada dalam status koordinatik teknis yaitu tim Overload. Tidak termasuk Cevro sendiri memicu reaksi Overload akan memulihkan 6 energi. Efek ini dapat terpicu setiap 10 detik sekali. Wah bagus ini bisa mengisi energi karakter yang aktif. Oke selanjutnya adalah konstelasi yang kedua. Setelah tembakan elemental skill tahan mengenai musuh akan memicu 2 ledakan berantai di sekitar lokasi musuh yang terkena ya. Setiap ledakannya akan mengakibatkan pyro damage sebesar 120% attack dari Cevro. Efek ini bisa terpicu setiap 10 detik sekali. Dan damage-nya dihitung sebagai damage elemental skill. Di C2-nya ini anggap saja elemental skill-nya dapat damage 2 damage tambahan ya. Lumayanlah untuk nampak-nampak damage. Oke next kita langsung saja loncat ke konstelasi yang keempat. Setelah melancarkan ring of burst grenade elemental burst-nya. Mode tahan short rank rapid interdiction fire. Cevro's tidak akan memasuki cooldown. Wah ini nih yang paling bagus nih. Elemental skill-nya tanpa cooldown nih. Minimal Cevro's C4 ya. Ini bagus sekali C4-nya. Efek ini berlangsung selama 6 detik. Dan akan hilang setelah melancarkan short rank rapid interdiction fire mode tahan 2 kali. Nah bagus ini minimal Cevro's kalian C4 ya. Kalau ingin lumayan maksimal. Lumayan maksimal maksudnya. Oke langsung saja kita loncat ke konstelasi 6. Konstelasi terakhir Cevro's. Setelah efek pemulihan dari elemental skill berlangsung selama 12 detik. Yang per detik itu menghil-hil-hil. Akan memulihkan HP seluruh anggota pati di sekitar 1 kali lagi. Nah setelah per detik itu hil-hil-hil. Yang terakhir ada hil lagi. Sebesar 10% dari max HP Cevro's. Dan karakter dalam party yang menerima pemulihan dari elemental skill Cevro's. Akan mendapatkan 20% pyro damage bonus ataupun elektro damage bonus selama 8 detik. Wah ini C6-nya ini wah sangat bagus ini. Kalian sudah tidak memerlukan Kazuha lagi di tim hyper carry Raiden. Seperti Kazuha, Raiden, Sarah dan juga Bennett. Kalian bisa menggunakan tim overlook Raiden Shogun ya. Dengan Cevro's, Bennett, Sarah dan juga Raiden Shogun. Dan efek ini dapat ditumpuk 3 lapis. Wah maksimal 60% elektro bonus ataupun pyro damage bonus. Wah sangat GG sekali. Dan durasi lapisannya terhitung secara terpisah. Bagus. Nice. Ini C6-cevro's ini sangat worth it ya. Minimal C4, maksimal C6. Wah sangat good sekali. Dan ya mungkin sekian sejak video dari Atomain Januah. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Dan jika kalian bingung bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. And see you with the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax